Tahukah kalian, pembalap asal Jepang ini sepanjang karirnya di kelas MotoGP hingga berakhir tragis di tahun 2003, Daiji Rokato sudah 16 kali start, belum pernah juara 1, finish terbaiknya di urutan kedua, 1 kali pole position, 1 kali faster slap, dan 2 kali berada di podium. Jika digabung dengan kelas 250cc, Daiji Rokato sudah 53 kali start, 17 kali juara 1, 11 kali pole position, 11 kali faster slap, dan 27 kali berada di podium. Daiji Rokato juara dunia 1 kali di kelas 250cc pada tahun 2001. Next, bahas statistik rider siapa lagi nih? Comment ya guys, jangan lupa subscribe.